Pemilsa kasus pembunuhan Duren III masih terus bergulir. Hari ini sidang perintangan penyidikan kembali digelar dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, RR, KM, dan Eliezer. Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi ahli, yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Fendi Saragih, dan ahli psikologi sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR, Reni Kusumo Wardana. Pemilsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait jalannya sidang Ferdi Sambo hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Sindy Layan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Sindy, apa saja agenda sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di hari ini? Baik, Ando. Pada hari ini, persidangan kasus Duren III atau pembunuhan Brigadir Yosua kembali berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana persidangan hari ini adalah untuk lima orang terdakwa yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer. Kelima terdakwa ini kembali menjalani persidangan secara tergabung atau bersamaan, kecuali untuk Richard Eliezer yang menjalani persidangan di ruang lain dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alasan kapasitas ruangan serta statusnya sebagai Justice Collaborator. Yang mana pada hari ini, Rolando dan Pemirsa Jaksapnut Umum semula merencanakan untuk memanggil dua orang saksi ahli yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Tri Sakti yaitu Effendi Saragi serta ahli psikologi yang juga merupakan ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR yaitu Reni Kusumo Wardani. Namun, kedua orang saksi yang direncanakan JPU untuk hadir pada hari ini berhalangan untuk datang ke dalam pengadilan karena alasan berada di luar kota, sehingga Reni dan Effendi meminta untuk persidangannya diundur esok hari. Namun Effendi mengatakan dirinya meminta untuk melakukan persidangan via online atau via Zoom dari Pengadilan Negeri Sumatera Utara atau Pengadilan Negeri Medan. Dan hal tersebut telah disetujui oleh Majelis Hakim. Kemudian untuk menggantikan dua orang saksi yang direncanakan hadir pada hari ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli digital forensik yaitu Heri Prianto yang dimana semula dirinya melalui Jaksa Penuntut Umum sempat meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan persidangan secara terdutup dikarenakan adanya alat bukti yang dikhawatirkan dapat dipergunakan, disalahgunakan. Namun Jaksa Penuntut Umum menolak permintaan tersebut sehingga persidangan tetap berlangsung seperti biasa. Pada keterangan saksi ahli digital forensik ini, Rolando, kita menantikan apakah ada dokumentasi-dokumentasi dari media digital seperti telepon genggam ataupun CCTV yang menjadi barang bukti dari kasus pengunduan Brigadir Joshua ini dapat digali secara lebih mendalam. Rolando Baik, Cindy, lalu berdasarkan keterangan ahli, ada fakta baru apa saja dari jalannya persidangan ini? Baik, persidangan sendiri baru dimulai sekitar 30 menit yang lalu yang dimana untuk saksi ahli saat ini tengah memutarkan merekaman CCTV garasi dari kediaman Ferli Sambo di Sagulingin Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 yang dimana pada rekaman tersebut menampilkan kelima terdakwa yaitu Ferli Sambo, Polisi Anderawati, Riki Rizal, Kuat Ma'aruf, Risha Eleazar, serta Brigadir Joshua sendiri yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut. Namun untuk keterangannya kita masih menantikan apakah apa saja pertanyaan ataupun keterangan dari Jaksa Penudut Umum maupun Majelis Hakim serta kuasa hukum daripada terdakwa terhadap saksi ahli yang dihadirkan pada hari ini. Namikah Rolando Baik, terima kasih Cindy atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa demikian tadi laporan dari rekan Cindy Layan dan jurukamera Hidayat Syarif langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.